Life is on. Dan modul-modul feed devices terhubung secara langsung ke modicode M580 melalui ethernet. Yang kedua adalah IT integration. Di mana kita mempunyai in-rack modul untuk produk-produk IT seperti switch, gateway, router, dan wifi. Langsung berupa modul. Jadi terhubung langsung ke modul M580 backplane. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan karena semua konfigurasi bisa dikonfigurasi langsung dari modul M580. Yang ketiga adalah embedded cyber security pada modul CPU dari M580. Seperti yang kita ketahui bahwa 81% cyber hacking itu dari orang dalam. Oleh karena itu kita ada proses identifikasi dan otorisasi yang digunakan sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan akses ke modul CPU M580. Sehingga modul sistem kita bisa lebih aman. Berikutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai Altifar Process. Altifar Process adalah variable speed drive untuk mengatur kecepatan pompa, fan, atau aplikasi lainnya. Kemudian kita juga mempunyai beberapa fungsi yang sudah tertanam pada CPU atau prosesor dari Altifar Process. Yaitu multi-punk function di mana kita bisa melakukan kontrol beberapa pompa sekaligus. Kemudian yang kedua adalah jika terjadi fault atau kesalahan, maka layar dari Altifar Process akan menjadi merah. Sehingga operator di lapangan dapat dengan mudah mengidentifikasi jika terjadi problem di lapangan. Jika terjadi problem kemudian, kita akan ada QR Code tampil di layar dari Altifar Process. Sehingga dengan menggunakan smartphone, kita dapat mengetahui QR Code tersebut dan mengetahui atau mengidentifikasi kesalahan apa yang terjadi. Dan kooperator di lapangan dapat melakukan maintenance atau troubleshooting secara langsung. Sekian dan terima kasih. Life is on.